Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Belajar Hidroponik Murah Satu hari yang lalu Saya Telah melakukan Penyemayan pada Kangkung Bangkok Dengan menggunakan Kain flanel Yaitu sapu tangan yang berbahan nanduk Pada kesempatan hari ini Jadi sudah satu hari ya Sejak semai Kita akan lihat Apakah semayan-semayan Kangkung saya yang kemarin Di semai itu sudah Berkecambah Atau belum dan bagaimana kondisinya Nah disini Saya akan membuka Semayan tersebut Yang saya bungkus dengan Kampung plastik hitam ini Juga menggunakan Mika Bekas kue untuk wadahnya Kemudian Kain flanelnya yang terbuat dari Sapu tangan berbahan nanduk Namanya kalau kita lihat Berembun ya Ini bagus sekali Artinya Wadah ini cukup lembab Sehingga diharapkan Banyak yang berkecambah Kita akan buka Bismillahirrahmanirrahim Lihat saudara-saudara sekalian Ternyata banyak sekali yang berkecambah Bisa kita Biar di satu wadah saja Nah ini Benih-benih kangkung yang kita semai Satu hari yang lalu ya Sudah bermunculan Akar-akarnya Sehingga bisa kita sortir Mana yang sudah berkecambah Mana yang belum Yang sudah berkecambah Kita pindahkan ke media Semai atau media tanam yang baru Supaya Seragam ya Sedangkan yang belum berkecambah Kita biarkan sementara Sambil kita menunggu waktu Untuk berkecambah Nah untuk media semainya Atau media tanamnya yang barunya Saya menggunakan media Campuran Yaitu kokopit dan Arangsekam Ya pemeriksa inilah Media tanam yang akan saya gunakan Untuk menanam kangkung Hidroponik Yang barusan kita buka Semayannya Sudah banyak yang berkecambah Ini adalah Arangsekam Ya Ini arangsekam Atau Sekam bakar Atau Padi Yang sudah menjadi gabah Kemudian dibakar Dan ini adalah kokopit Kokopit ini terbuat Dari sabuk kelapa Yang dihaluskan Seperti ini Nah nanti Arangsekam Dan kokopit ini Akan dimix Dengan perbandingan Satu banding satu Jadi satu Liter atau satu gelas Misalnya arangsekam Kita campurkan dengan Satu liter atau satu gelas Kokopit Dan media yang akan digunakan Untuk Menanamnya adalah Gelas-gelas Air mineral spree ini Yang sudah dibolongi Sudah dilubangi Dan juga dengan menggunakan Mika bekas Tempat wadah kue Yang kemarin kita Praktekan Kita akan Mencampurkan Kedua Media Tanam ini Ya Pemirsa sekalian Kita akan Mencampurkan Kokopit Dan Arangsekam ini Sesuai dengan Tadi Bahwa perbandingannya Satu banding satu Kita ambil Nah ini Satu gelas Kokopit Kita campurkan Dengan satu gelas Arangsekam Ya kira-kira Seperti ini Kita akan Mengaduknya Supaya Dicampur rata Kokopit Dengan arangsekam Ya baiklah Pemirsa Ini sudah Dicampur Antara Arangsekam Dengan Kokopit Untuk lebih Melembabkan Media tanam ini Akan saya Tambahkan air Supaya Mudah Menyerap Nutrisi Nanti Dan Nutrisi Yang akan Saya gunakan Nanti adalah Nutrisi Buatan Yang terdiri Dari NPK Dan KCL Untuk Kangkung ini Saya tidak menggunakan Gandasil D Saya cukup menggunakan NPK Dan KCL Nanti akan Saya tunjukkan Bagaimana Cara Meracik Nutrisinya Ya baiklah Pemirsa sekalian Untuk Nutrisinya Disini Sesuai dengan Janji saya Saya akan menggunakan Nutrisi buatan Yang terdiri Dari Pupuk KCL Dan juga Pupuk NPK 16 16 16 Dimana Disini Sudah saya Siapkan 10 liter Air 10 liter Air ini Nanti akan Kita tambahkan Dengan 1 sendok KCL Dan juga 1 sendok Pupuk NPK Nah ini Digunakan Untuk Menanam Kangkung Hidroponik Dengan Menggunakan Wadah Dari Mika Bekas Kue Baiklah Sebagai Biasa Langkah pertama Kita ambil Air Secukupnya Saja Kemudian Kita ambil Pupuk NPK 1 sendok Makan Seperti ini Kemudian Juga Kita Ambil Wadah Lainnya Saya gunakan Ini Saja Gayung Airnya Juga Secukupnya Saja Kemudian Pupuk KCL Juga 1 sendok Makan Seperti ini Nanti Kita Akan Aduk Dan Akan Kita Campurkan Dengan 10 Liter Air Baku Ini Kita Juga Akan Mengukur Nanti PH Maupun PPM Pertama Kita Aduk KCL Seperti ini Pemirsa Ini Tampaknya Untuk KCL Sudah Cukup Larut Sudah Cukup Lama Saya Aduk Tapi Tetap Saja Untuk KCL Ini Biasanya Tidak Teraduk Sempurna Karena Memang Berbahannya Seperti Kristal Jadi Masih Ada Sisa Ampas Ini Kita Campurkan Ke 10 Liter Air Tadi Ini Bisa Dilihat Masih Ada Ampas Jadi Memang Tidak Tidak Larut Sempurna Untuk Pupuk KCL Ini Biar Saja Ampas Kita Tidak Usah Masukkan Kemudian Kemudian Kita Akan Mengaduk Untuk Pupuk NPK Ya Ini Untuk Pupuk NPK 16-16-16 Sudah Cukup Lama Diaduk Sudah Larut Kalau NPK Biasanya Tidak Terlalu Banyak Meninggalkan Ampas Seperti KCL Kita Langsung Rilis Saja Atau Kita Campurkan Dalam 10 Liter Air Ini Nah Kita Lihat Nyaris Tidak Ada Ampas Untuk NPK Ini Bersih Lalu Campuran Nutrisi NPK Dan KCL Ini Kita Aduk Supaya Merata Dengan 10 Liter Air Ini Sudah Cukup Teraduk Dengan Rata Selanjutnya Kita Akan Mengukur PPM Berapakah PPM Nutrisi Buatan Kita Ini Disini Saya TDS Meter Kita Akan Mengukurnya Ya Pemirsa Ini PPM Bertahan Di Posisi Sekitar 1250 Dan Kita Akan Segera Mengukur PH Nah Ini Kita Ada PH Meter Menunjukkan Posisi 0 Kita Masukkan Berapakah PH Airnya Apakah Ideal Cukup Ideal Ya PH 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 Ada Di Posisi 5,8 Ideal Ya Baik Pemirsa Setelah kita Membuat Nutrisi Yang akan kita Gunakan Untuk Menanam Kangkung Ini Dengan Cara Hidroponik Rakit Apung Selanjutnya Kita akan Mengisi Netpot Ini Dari Bahan Gelas Bekas Air Minuman Mineral Dengan Media Tanam Yang Tadi Sudah Kita Buat Yaitu Campuran Antara Kokopit Dengan Arangsekam Kita Akan Masukkan Saja Media Tanam Kedalam Gelas Gelas Air Mineral Ini Ya Dengan Menggunakan Sendok Semacam Ini Kita Isi Gelas Air Mineral Ini Dengan Media Tanam Arangsekam Yang Dicampur Dengan Kokopit Karena Ini Sudah Bekecambah Jadi Kita Buat Penuh Pun Gak Apa Seperti Ini Salah Satunya Ya Pemirsa Ini Net Modnya Sudah Diisi Semua Dengan Media Tanam Campuran Kokopit Dengan Arangsekam Selanjutnya Kita Akan Memindahkan Benih Benih Yang Tadi Sudah Berkecambah Kedalam Media Tanam Ini Namun Sebelumnya Kita Akan Mengisi Dulu Air Nutrisinya Untuk Mengisi Air Nutrisi Kita Ambil Satu Netpot Yang Ada Di Bagian Tengah Keluarkan Dulu Dan Dan Ambil Air Nutrisi Yang Sudah Kita Siapkan Tadi Kita Masukkan Kedalam Wadah Ini Sampai Kira-kira Sepertiga Sepertiga Bagian Daripada Daripada Wadah Kita Masukkan Kembali Begitu Pula Dengan Medpot Atau Mika Yang Kedua Kita Isi Dengan Air Nutrisi Tadi Kita Sudah Ukur PPM 1250 Kemudian PH Di Posisi 5,9 Masukkan Lagi Kemudian Untuk Netpot Kita Basahi Sedikit Sedikit Saja Supaya Lebih Menyerap Untuk Nutrisi Yang Sudah Dibuat Karena Sebelumnya Kita Basahinya Dengan Menggunakan Air Baku Biasa Ini Kita Pakai Gelas Yang Sudah Dibolong Seperti Itu Tujuannya Supaya Menjaga Kelembapan Daripada Medianya Sebenarnya Lubangnya Terlalu Besar Bisa Di Perkecil Lagi Selain Nutrisinya Tidak Terbuang Sudah Cukup Lembab Selanjutnya Kita Akan Mengisi Netpot Ini Dengan Benih Benih Yang Sudah Berkecambah Tadi Kita Kita Ambil Saja Benihnya Seperti Ini Benihnya Kita Tancapkan Dengan Akar Yang Berada Di Bagian Bawah Seperti Ini Satu Netpot Bebas Saja Sebenarnya Kita Isi Dengan Lima Atau Tujuh Benih Seperti Ini Pemirsa Sekalian Ini Satu Netpot Saya Isi Dengan Tujuh Benih Yang Sudah Berkecambah Supaya Lebih Banyak Kangkung Sebenarnya Lima Sudah Cukup Tapi Ini Saya Berikan Tujuh Di Atas Tujuh Kayaknya Sudah Terlalu Over Diharapkan Semua Benihnya Akan Tumbuh Secara Rata Karena Kita Sortir Benar-benar Yang Sudah Berkecambah Atau Mengeluarkan Akar Yang Sama Ia Pemirsa Untuk Memudahkan Memasukkan Benih-benih Kangkung Yang Sudah Berkecambah Ini Kita Bisa Menggunakan Alat Bantu Seperti Ini Sumpit Yang Terbuat Dari Bambu Sehingga Kita Mudah Memasukkan Kedalam Media Tanam Kokopit Ini Kita Putar Sedikit Seperti ini Kita Ambil Benih Yang Sudah Berkecambah Tinggal Masukkan Masukkan Saja Kita Rapatkan Sedikit Baiklah Pemirsa Ini Semua Netpot Sudah Terisi Karena Saat Ini Saya Hanya Menyediakan Dua Wadah Mika Dengan Sepuluh Netpot Yang Sudah Terisi Masing-masing Netpot Dengan Tujuh Pohon Kangkung Ini Masih Banyak Sisanya Masih Banyak Yang Belum Ditanam Ya Nanti Akan Saya Tanam Dan Kita Lihat Cukup Rata Untuk Berkecambah Tidak Ada Yang Kecil Kalau Saya Lihat Sini Cukup Rata Sehingga Kita Mudah Untuk Men Sortir Insya Allah Yang Tumbuh Adalah Nanti Kangkung Dengan Ketinggian Yang Hampir Sama Demikian Para Pemirsa Sekalian Tutorial Atau Informasi Cara Menjemai Kangkung Dengan Menungguan Kain flanel Kemudian Kita Memindahkannya Ke media Tanam Dengan Media Kokopit Dan Arangsekam Kita Lihat Bagaimana Perkembangan Kangkung Kangkung Ini Mudah-mudahan Bisa cepat Besar Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Apabila Terlalu Panjang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih